Sementara Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan ke Pond Pes Nurul Islam di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Erick Thohir mengajak para pesantri untuk membangkitkan ekonomi lewat pesantren. Erick Thohir disambut dengan salawat ribuan santri di Pondok Pesantren Nurul Islam di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Di Pondok Pesantren yang memiliki ribuan santri ini, Erick Thohir didaulat sebagai Dewan Pembina Majelis Solawat At-Tohiriyah yang berpusat di Pondok Pesantren Nurul Islam. Santri diajak berperan aktif untuk membangkitkan ekonomi Indonesia lewat pesantren. Kita sekarang mempunyai lokomotif. Lokomotif untuk membangun industri halal muslim berperan dan mengembangkan pesantren sebagai peradaban daripada ekonomi sariah Indonesia sejauh. Karena itu kita dorong bang sariah Indonesia harus masuk ke pesantren. Teriakan Erick Thohir, Presiden kita pun menggema dari para santri. Saat Menteri BUMN ini meresmikan gedung serbaguna olahraga dan menandai dimulainya pembangunan gedung pembelajaran sains Islam satu-satunya di Indonesia. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan.